Per 10 Agustus, PMI Tabalong berhasil menghimpun dana bantuan bagi korban gempa lombok sebesar Rp12.600.000. Bantuan tersebut dikumpulkan dari donasi masyarakat dan siswa sekolah di Tabalong yang diserahkan melalui PMI Tabalong. Siswa sekolah dari Jinjang Taman Kanak-Kanak hingga Sekolah Menengah Atas dalam beberapa hari terakhir telah mengirimkan bantuan berupa uang tunai ke PMI Tabalong. Salah satunya seperti Saskia, siswa salah satu sekolah menengah pertama di Tabalong. Ia mewakili teman-temannya menyerahkan bantuan ke PMI, hasil dari sumbangan teman-temannya di sekolah. Karena kan kami biasanya di setiap hari Jumat ada kegiatan Jumat Sedekah. Nah jadi kan sebagian uang kami itu kami sisihkan untuk kepentingan seperti sumbangan dana bencana alam dan lain sebagainya. Jadi kan berhubung ada gempa di lombok, jadi kami ada inisiatif untuk memberikan sedikit sumbangan kami dan menyisihkan uang jajan kami untuk menolong para korban di lombok. Jadi kan kita harus ada rasa peduli terhadap usama, jadi kita menolong para masyarakat lombok dengan cara mengumpulkan dana untuk membantu mereka di sana. Azam yang merupakan siswa sekolah dasar juga memberikan donasi bagi para korban gempa. Berbeda dengan Saskia, Azam bahkan rela membobol tabungan pribadinya untuk membantu meringankan korban gempa. Terus ini buat nyumbang uang karena di lombok ada gempa. Duitnya duit siapa? Duitnya uangnya ini uang tabungan. Tabungan, udah lawas kan abungnya? Udah. Tidak apa-apa diberikan lah? Semua korban yang ada di lombok semoga semuanya selamat. Uang hasil donasi masyarakat ini akan dikirimkan PMI Tabalong per tiga hari sekali. Baik itu dana maupun berupa barang, kita sudah terima dana dari dua hari yang lalu. Itu ada perkumpulan beberapa persatuan juga perusahaan dan dari sekolahan. Dari kemarin sampai hari ini total dana yang kami terima itu, total yang kami terima sampai hari ini adalah 12.687.700 rupiah. Kemudian berupa pakaian juga kami akan terima dan kami akan salurkan. Pertiga hari sekali kami akan storekan perkening PMI yang ada di lombok. Karena ada tim medis kita yang sudah berangkat dan kita akan fotokan juga akan kita publikasikan. Bahwa semua sumbangan yang kita terima langsung kita kirim ke sana. Posko penyalur bantuan bagi korban gempa ini akan dibuka hingga seminggu ke depan. Dengan pelayanan operasional di kantor PMI Tabalong yang dibuka sejak pukul 8 pagi hingga pukul 10 malam. Muhammad Aditya, TV Tabalong melaporkan.